Sahabat bungaku, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Bagaimana dengan karya-karya kalian merangkai bunga? Saya menerima banyak WA hasil karya-karya para perangkai bunga yang luar biasa. Nah, kita kembali belajar bersama tentu dengan hati yang gembira. Nah, saya selalu ingin menekankan hati yang gembira penuh sukacita untuk kita bisa berkarya lebih luar biasa lagi. Dengan hati yang gembira, kita bagikan sukacita kita kepada orang-orang yang melihat rangkaian kita. Nah, di sini saya mempunyai satu wadah yang tinggi. Saya menyiapkan wadah yang tinggi. Nah, dan beberapa tanaman yang bisa diambil atau bisa kita budidayakan di sekitar kediaman kita. Nah, sembari kita menjaga kesarian lingkungan, dan bunga-bunganya, daun-daunnya bisa kita pakai untuk merangkai. Saya akan merangkai dari bagian belakang. Di sini saya punya daun songket ya. Daun songket saya rangkai di bagian belakang. Secara vertikal, beberapa daun songket yang saya rangkai berdekatan. Ya, kalau dilihat dari depan seperti ini ya. Nah, kita melihat ada beberapa daun yang terlihat mengganggu. Ya, kalau dia terlalu jauh seperti ini ya. Ini kita potong saja. Jadi dia seperti vertikal ya. Nah, di sini saya mempunyai daun pisang-pisangan yang saya buat seperti berlekuk-lekuk. Nah, bagaimana saya membuat daun ini berlekuk-lekuk? Di bagian belakang, saya membuat kawat. Ya, saya membuat kawat yang saya tempelkan memakai selotip. Jadi, dengan adanya kawat itu, saya bisa membuat lekuk-lekuk seperti yang saya inginkan. Ini ya, ada kawat. Jadi, saya bisa menghasilkan lekukan-lekukan seperti yang saya inginkan. Nah, saya merangkai daun pisang yang saya lekukan di bagian sisi, salah satu sisi dari tempat saya merangkai. Saya juga ingin merangkai yang saya buat melekuk ini ya. Karena ini sudah pakai kawat ya. Jadi, saya bisa membentuk seperti yang saya inginkan. Nah, saya inginkan supaya ia terlihat ya. Ya, dia terlihat di bagian belakang. Bawah lekukannya. Ya, indah. Nah, sahabat perangkai bunga harus bisa melakukan banyak variasi untuk menciptakan rangkaian-rangkaian yang baik ya. Ya, satu daun kecil di bagian depan ya, hampir depan. Nah, yang satu lagi. Ini sudah kita buat kawat, kita lekukkan sedikit. Saya ingin membuatnya di bagian depan. Ya, karena rangkaian kita dalam wadah yang tinggi ya. Jadi, saya mencoba membuat ia berirama ke bawah bagian depan. Selanjutnya, saya mencoba menutup busa tempat kita merangkai dengan daun andong hijau. Ya, yang saya biasa lakukan. Saya bulatkan saja. Kita hanya membulatkan saja ya. Kita lipat ke belakang. Langsung kita tusukkan tangkai daun. Nah, busa kita sebahagian sudah tertutup. Sekarang kita mencoba memeriksa apakah ada tempat yang tidak tertutup ya. Karena itu, kita coba merapikan bagian-bagian yang masih terlihat. Ya, kita membuat daun-daunnya tidak usah terlalu panjang. Kita membuatnya pendek saja dan ini ke bagian depan. Nah, di bagian belakang kita periksa. Ya, saya melihat ini kurang cantik ya. Lengkungannya kurang bagus. Saya rapikan. Nah, kalau untuk menggunting daun, kita bisa memakai gunting biasa saja. Karena daun itu kan lembut ya. Tidak apa-apa. Seperti gunting kertas, tidak apa-apa. Kita pakai ya. Nah, saya mencoba menutup busanya. Di bagian belakang saya tutup. Nah, ingat ya, sahabat pengaku ya. Rangkaian kita harus rapi depan dan belakang. Karena itu, jangan abaikan tentang bagian belakang dari bunga rangkaian kita. Karena itu akan mempengaruhi keindahan dari rangkaian kita. Nah, biasanya sahabat-sahabat floris yang bisa merangkai karena bakat dan karena talenta yang ada. Sering hal-hal seperti ini diabaikan. Padahal ini sangat menentukan ya, keindahan dari rangkaian ini. Nah, sekarang saya mencoba melihat bahwa rangkaian kita adalah rangkaian yang cukup baik dengan adanya beberapa daun. Nah, saya mencoba. Ini daun-daun yang kokoh ya. Karena itu, saya mulai melembutkannya dengan beberapa daun, pakis, bidah, api. Nah, ini juga gunanya untuk membuat busa-busa tempat kita merangkai lebih tertutup. Jadi, nanti ketika kita mengisi bunga-bunga, kelihatan sekali bahwa rangkaian kita bukanlah rangkaian yang kosong. Nah, ini saya buat agak panjang. Ya, hampir mengikuti bentuk daun yang tadi kita rangkai. Nah, kelihatan ya. Tadi daunnya tegas. Sekarang dengan adanya daun pakis api ini seperti lembut ya. Dilembutkan. Nah, ini harus kita lakukan agar rangkaian kita itu menjadi rangkaian yang proporsinya itu baik. Dan iramanya, terutama iramanya menjadi bagus ya. Jadi, ada yang kokoh, ada yang lembut. Seperti hidup. Ya, ketika kita hidup, ada yang keras, ada yang lembut. Nah, bunga juga seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai. Kita mencoba melengkapi rangkaian kita dengan beberapa bunga. Di sini saya ingin memberi beberapa tangkai. Karnisian ya. Karnisian pick yang saya buat. Ya, kalau sahabat bungaku melihat, saya suka merangkai dengan bunga-bunga yang minimalis. Itu karena saya tidak mau menancapkan bunga-bunga yang indah tanpa memperhitungkan keindahannya tertutupi oleh bunga-bunga yang lain. Karena itu, ketika kita merangkai bunga, bukan bagaimana bunganya bertumpuk-tumpuk, tetapi bagaimana bunga ini bisa terlihat keindahannya. Saya mencoba menambahkan beberapa bunga gerbera. Bunga gerbera. Bunga gerbera ini adalah bunga yang banyak didapat di Indonesia ya. Hampir bunga ini ada di setiap kota. Saya sering dalam perjalanan, mengajar ke beberapa tempat, saya menemukan bunga-bunga gerbera yang bagus-bagus warnanya ya. Nah, tanaman-tanaman bunga Indonesia sebenarnya sudah cukup bagus ya, sudah bisa bersaing dengan bunga-bunga impor dari luar. Terima kasih. Saya ingin menambahkan satu lili sebagai fokus. Satu bunga lili besar. Yang saya rangkai di bahagian depan. Depan dari rangkaian kita. Ya, jadi ada knop lili ya di bagian belakang ya. Ya, knop lili ini cukup indah. Nah, saya justru ingin menambahkan satu lagi. Ya, karena saya sudah lebih dahulu membuat daun-daun. Memang agak ketika kita memasukkan bunga kita perlu ekstra melihat gusat. Nah, ini ya. Jadi, lilinya itu saya justru buat keluar. Nah, saya tambah dengan beberapa knop lili yang kecil. yang belum mekar ya. Nanti ini akan mekar. Mungkin ini dua hari lagi akan mekar. Nah, sekarang saya mencoba menyiapkan rangkaian ini. Ya, kuncup-kuncup yang terlalu banyak ya. Bahkan mengganggu bunga kita kita buang saja. Ya, ada kalanya kuncup-kuncup itu memang harus kita buang. yang ini akan kita buang-kuncup. Ketika kita merangkai Perhatikan arah bunga Yang kita rangkai juga Harus baik Rangkaian kita dengan bunga-bunga yang sudah mekar Lebih cantik ya Jadi dia itu lebih mudah kita rangkai Karena tempatnya sudah pasti Kalau dia kuncup ketika kita rangkai Kita masih membayangkan Tempat bunga itu ketika berkembang Nah saya mencoba melihat Bahwa Rangkaian kita sudah Cukup ya Nah Di bagian dalam boleh kita tambahkan Saya coba melihat Apakah rangkaian kita sudah cukup baik Saya melihat cukup Kita kembali membersihkan Tempat kita merangkai Karena ini adalah Satu hal yang harus kita lakukan Agar rangkaian kita terlihat baik Kita membuang Daun-daun bekas kita merangkai Agar rangkaian kita bisa kita periksa Sudah cukup atau belum Saya melihat ini kosong sekali ya Saya menambahkan daun Sahabat bungaku Rangkaian kita sudah cukup baik Bunganya sudah kita buat dengan rapi Nah ada pun tempat-tempat yang sangat kosong Kita lengkapi dengan daun-daunan saja Tidak usah lagi menambah Bunga-bunga halus Saya melihat rangkaian kita sudah cukup baik Nah rangkaian ini Bisa kita letakkan pada ruangan-ruangan yang besar Karena rangkaian ini rangkaian yang cukup besar Walaupun pemakaian bunganya minimalis Nah sahabat bungaku Dengan hati yang gembira Kita bagikan sukacita kita kepada orang-orang yang melihat rangkaian kita Kalau hati kita gembira Kita bisa kuat menghadapi segala macam wabah dan virus yang terjadi Silahkan terus berlatih Dengan hati gembira penuh sukacita Kita bertemu kembali Salam bunga Selamat menikmati